ini asik bener mencupang bos yoi bos bos ada yang nanya tuh nanya? nanya doang lebih kagak serius bos ada yang nanya nanya apaan? itu kemarin kan lu bahas filtrasi itu di konten sebelumnya iya terus kata lu filtrasi yang mateng ada cacing-cacing ya maksudnya cacing apaan bos katanya oh masalah cacing oh iya kemarin kan gua bahas tuntas ya masalah cacing ya sebelum gua bahas tentang masalah cacing gua pening dulu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Deddy jadi gua disini mau membahas tentang pertanyaan dari salah satu subscriber ya tentang masalah cacing ya tadi ya tentang masalah cacing nah jadi disini temen-temen semua perlu diketahui ya kemarin itu gua bikin konten masalah filtrasi yang matang ataupun filtrasi yang mature ya itu tanda-tandanya kalau timbul cacing cacing seperti apa sih yang akan timbul? ya karena kan cacing banyak ya mungkin ada yang cacing berwarna putih ya ada yang cacing berwarna merah ya ataupun ada cacing mungkin ada cacing-cacing lain ya nah disini jadi gua jelasin ya buat temen-temen semua yang masih belum paham tentang masalah filtrasi di dalam air akwarium nih temen-temen nah kalau misalkan filtrasi temen-temen itu udah bagus ataupun udah mateng ataupun udah mature ya ataupun apalah bahasanya yang lain ya itu dia akan timbul yang namanya cacing nah cacing yang dimaksud itu adalah cacing merah atau cacing darah atau yang biasa disebut dengan bloodworm ya temen-temen ya nah kenapa cacing merah? nah jadi disini temen-temen harus tahu kalau cacing merah ini itu cacing yang bener-bener banyak manfaatnya nah ketika di dalam akwarium ya filtrasi akwarium timbul cacing merah berarti air yang ada di akwarium itu temen-temen harus tahu bahwa air itu sudah baik ya ataupun sudah matang nih temen-temen nah disini gua kasih sampel temen-temen ya nah jadi disini gua punya akwarium ya ataupun tank ikan predator ya disini temen-temen bisa lihat airnya bening ya temen-temen ya nah disini gua juga bakalan kasih tau nih filtrasi-filtrasi yang ada di akwarium gua nih temen-temen ya biar temen-temen lebih paham lagi nah kalau misalkan filtrasi ini bagus ya filtrasi ini udah mateng ataupun udah baik itu dia akan timbul yang namanya cacing merah ataupun cacing darah di dalam air ini temen-temen ya itu bagus ya cacing yang gua maksud itu adalah cacing merah tadi ya karena apa bagus ya cacing merah ini gak akan bahaya terhadap ikan malah cacing merah ini itu akan menjadi suplai makanan buat si ikan-ikan terutama ikan-ikan yang seperti ikan maskoki ya ataupun ikan-ikan lain nah kalau misalkan filternya belum matang ya itu dia tidak akan yang namanya menimbulkan cacing ya jadi si cacing ini cacing merah ini itu dia bagus ya temen-temen gak perlu kaget ataupun khawatir kalau misalkan cacing ini berbahaya untuk ikan malah justru cacing ini menjadi suplai makanan si ikan ya nanti lama-lama ya si cacing merah ini atau cacing darah ini dia akan berubah ya menjadi nyamuk temen-temen beda halnya dengan jetik nyamuk nah jadi buat temen-temen semua yang belum tahu ataupun nanti kaget kalau misalkan tiba-tiba di aquariumnya itu banyak cacing merah atau cacing darah itu temen-temen gak jadi masalah ya ataupun gak perlu panik itu malah bagus bahwa air yang ada di aquarium temen-temen itu sudah baik ataupun sudah bagus karena dari sistem fritasi yang sudah matang nih temen-temen ya nah cacing kan kadang-kadang juga ada yang berwarna putih ya ataupun ada mungkin ada yang berwarna lain ya gue taunya cuma warna putih sama warna merah karena di aquarium gue juga timbul seperti itu ya kalau misalkan yang berwarna putih nih mungkin ini yang dimaksud cacing yang kurang baik karena bisa jadi ini adalah cacing yang menimbulkan bakteri-bakteri jahat ya temen-temen ya gue juga gak tau kalau misalkan cacing putih ini tapi kalau cacing merah itu malah itu bagus ya buat si ikan-ikan yang ada di aquarium gue nih temen-temen jadi buat temen-temen semua tadi yang udah tanya terima kasih banyak disini gue jelasin lagi cacing apa sih yaitu cacing darah ataupun cacing merah temen-temen nanti temen-temen akan tau ya kalau misalkan fitasinya sudah baik pasti dia akan timbul cacing temen-temen gak perlu kaget lagi gak perlu khawatir lagi karena itu gak membahayakan si ikan yang ada di aquarium ini temen-temen nah disini gue juga mau bahas juga gimana supaya membetul fitrasi yang baik ya kemarin gue udah bikin konten fitrasi yang matang itu akan akan membuat air menjadi bening nah disini gue kasih tau gue disini pakai fitrasi seperti biasa filter mekanik biologis kimiawi nah disini gue pakai mekanik sama ya gue pakai bioform ya gue pakai kapas putih bioform ya terus ini ada apa sih namanya ini gue lupa namanya dah malem-malem gue jadi lupa nih oke ini kapas lah arena kapas ya terus ini disini gue pakai fitter biologisnya itu gak cuma pakai garang jahe aja temen-temen tapi gue pakai yang namanya main rugby dan kristal bio walaupun sedikit tapi hasilnya maksimal temen-temen temen-temen bisa lihat ya air yang ada disini tuh luar biasa ya ini udah termasuk bening temen-temen ya air di akuarium gue ini berkat dari kerja si main rugby dan kristal bio nya nah disini juga ada yang namanya bioball bioring ya disini juga ada karang jahe bioball bioring dan di terakhir itu gue kasih yang namanya lampu UV nah kemarin gue kasih tau juga kalau air yang sering berwarna kekuningan itu menjadi tanda-tanda kalau oper dari amonia terus kalau air hijau itu berarti oper dari alga nah kalau misalkan dikasih lampu UV ini gue nyalain dulu temen-temen lampu UV nya ya temen-temen bisa lihat nah ini lampunya udah gue nyalain itu air ini aman temen-temen ya gak kekuningan gak berwarna hijau berarti sistem lampu UV ini bekerja dengan baik ataupun bagus nih temen-temen nah untuk pemakaian lampu UV sebenarnya gak perlu lama-lama ya 8 sampai 12 jam aja cukup temen-temen ataupun di malam hari sampai pagi hari itu gak jadi masalah jangan sampai juga 24 jam karena sama aja buang buang listrik juga temen-temen jadi gue saranin cuma 8 sampai 12 jam aja temen-temen oke jadi konten gue kali ini udah sedikit menjawab dari pertanyaan subscriber yang udah komen di konten gue ya semoga bisa menjawab dan membantu buat temen-temen semua yang belum paham tentang filtrasi tentang filtrasi yang sudah baik tentang filtrasi yang sudah matang ya itu seperti apa ya ini contohnya temen-temen tadi ya gue baru bikin akuarium juga terus gue kasih air udah gue filtrasi selama 2 hari itu timbul caci merah temen-temen dan itu tandanya filtrasi gue udah baik dan itu bakalan gue masukin ikan ya temen-temen supaya ikan gue juga sehat temen-temen oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan yang gue bisa kontenkan di konten gue kali ini semoga menjawab atau membantu atau menghibur temen-temen semua supaya bisa lebih mengerti lagi tentang filtrasi di aquarium ya temen-temen oke sekian yang bisa gue sampaikan gue akhirnya sampai sini videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye sub indo by broth3rmax